Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Sadaqallahul azim wa nahnu ala dalika mina syahidini Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala lah yang tidak henti-hentinya Memberikan kita kenermatan yang tiada taranya Kenermatan zahir maupun kenermatan batin Ni'mat yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan setiap saatnya kepada kita semua Hingga terkadang kita lupa untuk mensyukurnya Mari tidak henti-hentinya Kita ingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk setiap ni'mat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Baik ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan langsung Yang sering kita fikirkan selalu bahwasannya ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala itu Terbatas hanya dengan rezeki saja Tidak demikian Karena tidak ada ni'mat yang paling besar Dimana Allah subhanahu wa ta'ala pernah turunkan kepada seorang hamba Melainkan ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan langsung masuk ke dalam hati kita Bahkan banyak diantara kita yang menerimanya tanpa diminta Termasuk diantaranya orang-orang yang lahir dengan keadaan berorang tua muslim Mereka lah orang-orang yang tanpa diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa diminta oleh hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah memilihnya Untuk menerima tanggung jawab yang besar Untuk menjaga keimanan Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Juga jangan pernah Kita lupakan Untuk selalu membasahi lisan kita Untuk selalu berada di dalam hati kita Sosok Nabi Muhammad s.a.w. wa sahbihi wa s.a.w. Sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada manusia Maka dia tidak akan bisa dianggap berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas hadith tersebut Marilah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad s.a.w. wa a'alihi wa sahbihi wa s.a.w. Dengan cara memperbanyak salawat Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad s.a.w. dalam kesetiap hari kita Di setiap waktu kita Di setiap saat kita Agar Nabi Muhammad s.a.w. bisa mengenali kita Kelak di hari mahsyar Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita alami fenomena-fenomena alam Di akhir-akhir 2020 ini Atau di awal-awal 2020 ini Banyak kejadian-kejadian Mencengangkan Banyak kejadian-kejadian Yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Ingin mengingatkan kepada kita Supaya kita kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan justru untuk menjauh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hasha wa kalla Tidak, tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala Begitu sayang kepada umat Nabi Muhammad s.a.w. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan beberapa fenomena alam Yang jelas di depan mata kita saat ini Melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar menyayangi Umat Nabi Muhammad s.a.w. Apakah tidak kita rasakan Keniamatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan dibalik Musibah atau fenomena-fenomena alam Yang kita alami Saat-saat ini Banyak diantara orang tua yang lupa akan anaknya Sehingga saat ini mereka bisa berkumpul Tertawarian Menikmati keniamatan-keniamatan yang Allah berikan Secara zahiriah di dalam rumah tangganya Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah memberikan semua itu Atas dasar kebencian Oleh karena itu Kita harus mensyukurinya Justru Kata ketika kita harus bersabar kepada itu semua adalah kata-kata yang bisa dianggap salah Karena sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan Tidaklah turun wabah Kepada umatku Melainkan wabah tersebut akan menjadi rahmat bagi umatku Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada hambanya berupa wabah Janganlah kita lari dari Allah subhanahu wa ta'ala Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan sirna Akhir-akhir ini Keyakinan kita kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan semakin lama semakin menghilang Dari lubuk hati kita Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menasihati kita lewat beberapa lisan para nabinya Khususnya Melalui lisan suci baginda Nabi Muhammad s.a.w. Tidaklah nasihat yang paling indah Yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kepada hambanya melalui Nabi Muhammad s.a.w. Melainkan dua nasihat Disabdakan oleh Nabi Muhammad Nasihat tersebut ada dua Ada nasihat yang sifatnya bisa berbicara Ada juga nasihatnya yang sifatnya Tidak memiliki bahasa Atau diem Nasihat yang pertama Nasihat yang bisa berbicara Adalah Al-Quran Kembalikan diri kita kepada Al-Quran Kembalikan jati diri kita kepada Al-Quran Dan kembalikan jati diri Al-Quran Kepada jati dirinya Sebagai pedoman umat muslim Bukan sebagai korang Bukan sebagai majalah Bukan sebagai souvenir Bukan sebagai pajangan Yang ada di lemari-lemari kita Andai Semua muslim mengetahui Andai Semua muslim bisa merasakan Andaikan semua muslim Bisa menikmati apa yang ada di dalam Al-Quran Dia mengamalkan apapun yang ada di dalam Al-Quran Dia baca Al-Quran Dia resapi Al-Quran Dia amalkan itu Al-Quran Dia tidak cukup Dia tidak akan bisa merasakan cukup Dengan satu nasihat yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan di dalam Al-Quran saja Melainkan dia akan haus Dengan nasihat-nasihat Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan Adalah bulan dimana Al-Quran Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan Adalah Bulan yang penuh dengan kemuliaan Ramadhan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga berkat Ramadhan Tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar memberikan rahasia-rahasia Yang menakjubkannya kepada kita semua Sehingga Kenikmatan-kenikmatan Ramadhan Yang pernah kita alami Di tahun-tahun sebelumnya Kenikmatan-kenikmatan beribadahnya Kenikmatan-kenikmatan bersujud kepadanya Kenikmatan-kenikmatan Ketika kita membaca Al-Quran Kenikmatan-kenikmatan berkumpul dengan orang-orang salih Itu semua tidak akan Allah cabut Di dalam Ramadhan tahun ini Amin Allahumma amin Hadirin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syahru Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudan Linnas Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Bahwasannya Al-Quran Diturunkan di bulan Ramadhan Bahwasannya Al-Quran Adalah Hudan Linnas Petunjuk bagi manusia Petunjuk dalam segi apa Tidak ada satupun petunjuk Di dunia ini yang tidak ditemukan Di dalam Al-Quran Apa yang kita butuhkan Kita butuh untuk menuju ke dalam syurga Ada di dalam Al-Quran Bahkan hal-hal duniawi pun Kalau kita menginginkan sebuah petunjuk Kita bisa temukan di dalam Al-Quran Obat Justru akan kita temukan di dalam Al-Quran Kalau kita mau mentelaah Daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Kalau kita mau meresapi Untayan-untayan yang Allah subhanahu wa ta'ala Tuliskan di dalam Al-Quran untuk kita semua Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak cerita-cerita yang kita temukan Dari para pendahulu-pendahulu kita yang soleh Rasulafun salihun Dimana banyak diantara mereka yang Sampai merasakan ni'matnya Al-Quran Begitu luar biasa Ada diantara mereka dimana ditulis Oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Di dalam kitab Niyan Nasaih al-Diniya Banyak diantara mereka Dari aslafun salihun Ada yang menghatamkan Al-Quran Satu hari sekali Ada yang menghatamkan Al-Quran Empat hari sekali Ada yang menghatamkan Al-Quran Satu minggu sekali Yang menghatamkan Al-Quran Dalam sebulan sekali Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad Itulah orang-orang yang mengenal Atas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dimana posisi kita Sudahkah kita mengkaji Al-Quran Sedemikian Yang telah dilakukan Oleh para aslafun salihun Sudahkah Kita lakukan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Hiasilah diri kalian dengan Al-Quran Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala Anha wa ardaha Ketika ditanya oleh beberapa sahabat Sebagaimana Akhlak Nabi Muhammad SAW Apa jawab beliau Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha Beliau menjawab Adapun akhlak Nabi Muhammad SAW Adalah Al-Quran Cerita-cerita yang kita terima Cerita-cerita yang kita dengarkan Termasuk diantara mereka ada yang mendapatkan karamah Bahkan sampai ketika mereka melafalkan Al-Quran Di antaranya Sayyid al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail Beliau adalah orang yang ketika mengucapkan Al-Quran Lisannya seakan-akan mengeluarkan madu Sehingga beliau di bulan Ramadan tidak berani Membaca Al-Quran di waktu siang hari Melainkan beliau hanya membacanya di waktu malam hari Dan ketika satu malam tersebut pun Beliau hatamkan Al-Quran dalam satu malam Dimanakah posisi kita saat ini Ketika Allah SWT memberikan ujian-ujian kepada kita Bertubi-tubi kepada umat Nabi Muhammad SAW Apakah kita sudah rujuk kepada Al-Quran Apakah kita sudah mengembalikan diri kita kepada Al-Quran Ini semua teguran dari Allah SWT Ketika kita menjauh daripada Al-Quran Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Seandainya saja Al-Quran benar-benar kita lakukan Seandainya saja Al-Quran benar-benar ada di dalam aktivitas kita sehari-hari Seandainya saja Al-Quran kita lakukan Kita amalkan Dan kita sebarkan makna-makna Al-Quran Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Maka kejayaan umat muslim Kejayaan orang-orang muslim Saudara-saudara kita Akan jelas di depan mata kita Kita lihat Kenapa Allah SWT menurunkan ujian Seakan-akan tidak ada hantinya kepada kita semua Karena kita tidak bisa bersabar Karena kita tidak bisa bersyukur atas musibah tersebut Seandainya saja kita mensyukuri Daripada ni'mat Allah SWT berupa musibah Maka niscaya Allah SWT akan mengganti musibah tersebut Dengan kemudahan yang begitu besar Sebagaimana Allah SWT berfirman Inna ma'il usri usrah Sesungguhnya Segala sesuatu yang Allah turunkan Berupa hal-hal Yang sulit Pasti ujung-ujungnya Allah akan memberikan kemudahan Setelahnya Karena kita Hanya Memikirkan kemudahannya saja Karena kita Lupa Menghadirkan Al-Quran Di dalam rumah tangga kita Karena kita selalu lupa Dengan Allah SWT Itulah Yang menyebabkan Allah juga Tidak akan pernah henti Untuk mengingatkan kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Akhirnya Ketika Al-Quran sudah dilupakan Justru kitalah Yang menjadi hero Justru kitalah yang menjadi pahlawan Untuk mewujudkan Untuk mewujudkan Akhir zaman Kitalah justru yang menjadi Tanda-tanda akhir zaman Sebelum kemunculan Al-Masih Dajjal Karena kita Yang mentiadakan Al-Quran Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Kerap sekali Mengingatkan kepada kita Tidak akan terjadi Al-Quran Kecuali akhirnya Allah SWT Akan mengangkat Al-Quran tersebut Setelah makna-makna Al-Quran tidak ada Di dalam lubuk hati manusia Apakah kita Yang menjadi aktor Untuk menjadikan kiamat itu Semakin dekat Kepada diri kita Masing-masing Apa yang akan Dikatakan Oleh sana Family kita Apa yang akan Dikatakan Oleh para penerus kita Ayah saya Adalah orang Yang tidak Mewujudkan Al-Quran Ayah saya Adalah orang Yang tidak Menghadirkan Al-Quran Di dalam keluarganya Ayah saya Adalah orang Yang Mewujudkan Sabda Nabi Muhammad SAW Dimana Al-Quran Akan dihapuskan Di muka bumi ini Sebelum Adanya kiamat Lalu Ketika semua Itu terjadi Ketika kita Sudah berada Di alam Mahsyar Apakah Al-Quran Akan membawa kita Kedalam Syurganya Allah SWT Atau justru Akan menjadikan Kita Sebagai Giringan Untuk Menuju Kedalam murka Allah SWT Yang begitu Bedih Yaitu neraka Renungan Untuk kita semua Di bulan Yang suci ini Di bulan Dimana Dikatakan Ramadhan Adalah Bulan Al-Quran Kembalikan Al-Quran Kepada kita Semua Kembalikan Al-Quran Kepada Jati dirinya Sebagai Pedoman Bukanlah Internet Yang jadi Pedoman Kita Bukanlah Buku-buku Yang lain Yang jadi Pedoman Kita Biarkanlah Buku-buku Yang ada Di luar sana Hanya Sebagai Hiasan Tapi Jangan Biarkan Al-Quran Hanya Sebagai Pajangan Di rumah Kita Miris Ketika Kita Temukan Hampir Di setiap Rumah Yang ada Di dunia Ini Mereka Memiliki Al-Quran Di dalam Rumah Tapi Katakan Dengan Hati Kalian Apakah Al-Quran Tidak Berdebu Di dalam Rumah Pernahkah Dia Membaca Al-Quran Di selain Daripada Bulan Ramadhan Pernahkah Dia Mencari Petunjuk Di dalam Al-Quran Untuk Aktifitasnya Untuk Seluruh Masalahnya Saat Ini Ujian Yang Begitu Banyak Yang Allah Berikan Kepada Kita Kenapa Tidak Ada Satupun Di antara Kita Yang Bisa Menjawab Karena Tidak Ada Satupun Di antara Kita Yang Menginginkan Al-Quran Sebagai Petunjuknya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Diri Kita Termasuk Daripada Orang-orang Yang Cinta Terhadap Al-Quran Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Diri Kita Termasuk Dari Khassah Al-Quran Dimana Dikatakan Bahwasannya Khassahnya Al-Quran Adalah Ahlullah Mereka Adalah Keluarga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Keistimewaan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Hamalatul Quran Kepada Kepada Hufad Al-Quran Para Hafid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kemuliaan Atas Keutuhan Jasad Nyakala Di Yaumil Kubur Jasad Yang Kita Temukan Beberapa Kali Kita Ketika Kita Temukan Jasad Orang-orang Yang Saat Itu Jasad Masih Utuh Padahal Meninggalnya Sudah Bertahun Tahun Silam Sebelumnya Banyak Diantara Mereka Keutuhan Jasadnya Karena Hafalnya Mereka Kepada Al-Quran Orang Yang Menghafal Al-Quran Dikatakan Orang Tuanya Akan Diberi Mahkota Dimana Mahkota Tersebut Akan Bersinar Sinarnya Pun Akan Melebihi Daripada Sinar Sang Suria Fahal Mim Muddagir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sering Mengingatkan Kepada kita Fahal Mim Muddagir Adakah Diantara Kalian Yang Mau Mengingat Adakah Diantara Kalian Yang Mau Mengingatkan Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tidak Ingin Menjerumuskan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Tidak ada Kuasa Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menghinakan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Karena Sebagaimana Diriwayatkan Oleh Imam Al-Busiri Kuntum Khairul Umam Kalianlah Adalah Sebaik Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Tidaklah Seorang Tidaklah Suatu Kaum Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melainkan Surga Tersebut Sudah Dimasuki Oleh Orang Orang Mumin Coba Kita Renungkan Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wasuhbih Wasallam Yang Seharusnya Keagungan Yang ada Di setiap Detik Kita Yang Petuahnya Sabda Sabdanya Untayan Untayan Mutiaranya Selalu Menghiasi Aktivitas Aktivitas Kita Justru Seakan Akan Sekarang Ini Kita Temukan Tidak Ada Sama Sekali Aktivitas Orang Yang Didasari Atas Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Mustahil Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Bukan untuk Personal Bukan untuk Individual Tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Mengingatkan Sedemikian Rupa Fenomena 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 Di Tahun 2020 Ini Adalah Fenomena Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rangkum Skenaryonya Memang Benar Untuk Mengingatkan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Agar Kembali Kepada Pedumannya Yang Sejati Karena Banyak Kita Temukan Syariat Yang Ada Di Muka Bumi Ini Baik Daripada Mu'amalatnya Baik Berupa Ibadahnya Hampir Hampir Tidak Sesuai Dengan Yang Pernah Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Beberapa Bulan Yang Lalu Kami Dengar Saudara Saudara Kami Bahkan Saat Ini Terjerat Kepada Akat Akat Yang Tidak Sah Dalam Bermu'amalat Bagaimana Ketika Akat Yang Tidak Sah Dalam Mu'amalat Yang Ia Lakukan Itu Mempengaruhi Kehidupannya Sehari-hari Karena Apa Yang Dia Lakukan Berupa Mu'amalat Yang Tidak Sah Akan Mempengaruhi Kepada Sesuatu Yang Ia Masukkan Kedalam Perutnya Sesuatu Yang Ia Masukkan Kedalam Perutnya Jika Hal Tersebut Adalah Hal Yang Haram Maka Tidak Bisa Diragukan Lagi Mau Tidak Mau Sang Empunya Akan Melakukan Sesuatu Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau Tidak Mau Itulah Kenapa Seakan-akan Kita pun Sekarang Ini juga Susah Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Yang Kita Lakukan Momentum Momentum Saat Inilah Yang Sangat Tepat Untuk Kita Lakukan Al-Inaba Al-Iyab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Ke Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kedalam Al-Quran Jadikan Al-Quran Benar-benar Anggota Keluarga Kita Jadikan Al-Quran Benar-benar Pedoman Kita Bukan Hiasan Kita Bukan Perhiasan Rumah Kita Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nasihat Pertama Yang Bisa Berbicara Yaitu Adalah Al-Quran Kenapa Dikatakan Nasihat Tersebut Berbicara Karena Nasihat Tersebut Memiliki Huruf Nasihat Tersebut Bisa Kita Ucapkan Kita Lantunkan Bisa Kita Dengar Dengan Telinga Kita Allah Selalu Mengingatkan Di dalam Al-Quran Dengan Banyak Peringatan Peringatan Kepada Orang-orang Yang Mengingkarinya Kepada Orang-orang Yang Melewati Batasannya As-salafun As-salihun Hampir Setiap Saatnya Mengingat Al-Quran Di dalam Sehari-hari Kami pernah Dengar Suatu Riwayat Suatu Cerita Yang Begitu Menggetarkan Hati kami Dimana Di antara Mereka Ada Yang Membaca Al-Quran Bahkan Tidak Bisa Meneruskan Daripada Bacaannya Ketika Dia Menemukan Ayat-ayat Yang Begitu Menggetarkan Hatinya Di antaranya Yang Artinya Yang Sudah Melewati Batasannya Umat Nabi Muhammad Yang Melewati Batas Allah Sebut Dengan Hamba Hambaku Kata Hamba Adalah Kata Yang Dibangga Banggakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Berdalil Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Diisrak Mi'rajkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Tidak Pernah Bangga Ketika Nabi Diisrakkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Tidak Bangga Ketika Dimi'rajkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Bangga Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutnya Dengan Hamba Subhanallah Asra Bi'abdihi Lailan Minal Masjid Al-Harami Ilal Masjid Al-Aqsal Ladi Barak Na Hawlahu Ilal Akhir Al-Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Menyebut Nabi Muhammad Dengan Hamba Itulah Yang Menyebabkan Hamba Yang Harusnya Kelihbat Batas Tapi Disebut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Hamba Itulah Pendekatan Allah Subhanahu Wata'ala Hingga Akhirnya Salafun Salih Tersebut Menangis Sejadi-jadinya Mungkin Sedemikian Saja Yang bisa kami Sampaikan Di pertemuan Kali ini Mungkin Akan kita Lanjutkan Di pertemuan Yang akan Datang InsyaAllah Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh